Intro Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab Natali menggugat cerai Sule. Namun dalam gugatannya, perempuan berusia 29 tahun itu turut mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak. Rencananya sidang perdana gugatan cerai Natali Holzer dan Sule akan digelar pada 20 Juli mendatang. Dikutip dari tribunews.com, pasangan selebritis tersebut menikah pada 15 November 2020 lalu. Tanggal itu sengaja dipilih menjadi hari pernikahan karena bertepatan dengan ulang tahun Sule. Bagi Natali Holzer, ini adalah pernikahan pertamanya. Sementara bagi Sule, ini adalah pernikahan kedua setelah berpisah dengan mendiang Lina Zubaida. Pernikahan keduanya menjadi sorotan lantaran sebelumnya menjalin hubungan yang cukup singkat, yakni 2 bulan. Dalam pernikahannya, Sule memberikan mahar fantastis kepada Natali Holzer. Mahal tersebut adalah uang 200 juta rupiah, emas 75 gram, dan seperangkat alat sholat. Keduanya pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Selama membina rumah tangga, isu tak sedap memang pernah menerpa Natali dan Sule pada tahun 2021. Hingga akhirnya publik dibuat terkejut dengan gugatan cerai yang dilayangkan Natali beberapa hari lalu. Isu keretakan rumah tangga ini diduga dipicu perseteruan antara Natali dengan putri Delina sebagai ibu dan anak sambung. Bahkan, Natali saat ini memilih pergi dari rumah Sule karena ingin menenangkan diri. Selain itu, Natali Holzer kini mulai sibuk bekerja demi membelikan susu untuk buah hati pernikahannya dengan Sule. Menanggapi kabar itu, Natali hanya meminta doa terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!